Intro Kebijakan moneter negara maju yang beragam dalam menghadapi dinamika ekonomi global menjadi bagian dalam pembahasan para gubernur bank sentral yang tergabung dalam Executive Meeting of Asia Pacific Central Bank. Pertemuan eksekutif sebelas bank sentral se-Asia Timur dan Pasifik atau MEAP menyepakati penguatan kerjasama regional. Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, Bank Indonesia juga mengadakan seminar internasional bersama Federal Reserve Bank of New York. Gubernur Bank Indonesia Agus Dewi Martowardoyo membuka seminar sekaligus menyampaikan keynote speech yang pertama. In our opinion, the boundaries would encapsulate three areas. First, pursuing growth objective after the crisis where factors impeding the global economy will be discussed. Second, monetary policy trade-offs in the open economy where challenging stemming from divergent monetary policies. Linkages between economic and financial cycles, dealing with capital flow reversal risk, and new roles of exchange rate in external adjustment will be discussed. Third, achieving financial stability in period of monetary policy divergence, Keynote speech selanjutnya disampaikan oleh Presiden Federal Reserve Bank of New York, William C. Dudley. Dudley menyampaikan mengenai beragamnya kebijakan ekonomi dan moneter yang didominasi negara-negara ekonomi terbesar di dunia dapat menimbulkan risiko tersendiri. Hal itu menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan di negara-negara timur maupun barat untuk menyusun kebijakan yang bertujuan mendukung pertumbuhan dan memitigasi risiko, sekaligus mempertahankan stabilitas moneter dan keuangan. I'm going to be emphasizing two key points. First, financial market conditions do matter in determining the appropriate stance of monetary policy. Second, external events, such as Brexit, can have effects that go far beyond just their impact on global trade. And we need to take that into consideration in how we conduct and communicate monetary policy in the United States. So, to put it simply, monetary policy is a two-way street. We all need to be cognizant of that. Dalam salah satu sesi seminar, Perry Warjo, Deputi Gubernur Bank Indonesia, turut menjadi moderator, sekaligus memberikan pernyataan penutup. Seminar diisi oleh pembicara terkemuka dari berbagai negara, di antaranya Gubernur Reserve Bank of India, Raguram Rajan, dan mantan Gubernur Bank Negara Malaysia, Zeti Akhtar Aziz. Diharapkan seminar ini dapat memberikan masukan bagi tiap peserta dalam mengambil kebijakan. Terima kasih. Terima kasih.